Agar supaya kita termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah SWT atas kezaliman Atau sesuatu yang menimpa kepada kita yang dilakukan oleh orang lain Tidaknya dia mengetahui kebersamaan dan kecintaan Allah SWT datkala dia bersabar Maka nanti Allah SWT yang akan menolong kita Yang akan membela kita dari semua gangguan-gangguan atau mara bahaya Yang hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah SWT Dan bersabarlah Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar Maka takkala kita sabar atas kezaliman yang diberikan oleh orang lain kepada kita Maka ingatlah bahwa kita bersama Allah SWT